Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri, di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku tersembunyi, itulah maksudnya aku berselindung di dalam terang. Walaupun dia batin, tapi batinnya itu zohir pada segala sesuatu, jadi yang bisa melihat akan kezohiran Allah pada segala sesuatu tentu orang yang telah mengenal dirinya, tentu orang yang sudah menyaksikan dirinya, tentu orang yang sudah bertetap wajah dengan dirinya. Bagaimanapun Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu, namun orang yang sudah arhbilah, dia mampu mengenal, memandang, menyaksikan bahwa segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan kezohiran dirinya yang batin itu sebenarnya. Tapi bagi yang tak mengenal, dia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan rupanya. Karena di dalam pandangan hatinya, di dalam pandangan akal fikirnya, Allah itu jauh sangat daripada dirinya. Nah, di langit, di aras, di kursi, itu macam-macam jauhannya. Nah, kalau Allah itu betul-betul jauh, di aras, di kursi, kapan lagi dia akan berjumpa Allah? Kapan lagi dia akan mengenal dan menyaksikan Allah? Sebab bukti orang yang mengenal itu, mesti menyaksikan Bapak Ibu. Tak mungkin Bapak Ibu ini mengenal tanpa melalui penyaksian. Apa mungkin Bapak Ibu ini beriman begitu saja tanpa mengenal? Jadi iman kita itu, mesti diawali dengan mengenal lebih dahulu. Kalau kita sudah mengenal, yang mengenal itu betul-betul sampai dia kepada penyaksian. Tak mungkin pula Bapak Ibu menyaksikan dirinya tanpa melalui pengenalannya. Jadi orang yang mengenal adalah orang yang menyaksikan itu. Untuk menyaksikan dirinya, mesti kita melalui mengenali akan diri. Tak mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan dirinya tanpa melalui pengenalan terhadap diri. Dan tak mungkin pula Bapak Ibu mampu mengenal akan diri tanpa mematikan diri. Selama diri kita tidak mati, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa menyaksikan akan dirinya. Selama diri kita ini wujud, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal akan kewujudan dirinya. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu itu sebagai tabir untuk memandang dan menyaksikan akan dirinya. Diri kita ini sebagai hijab untuk mengenal dirinya. Diri kita ini sebagai tirai, sebagai penghalang, sebagai tabir, tembok, pemisah. Sulit bagi diri kita untuk mengenal dirinya. Makanya supaya kita bisa mengenal dirinya, menyaksikan dirinya, hancurkan diri ini. Leburkan diri ini. Matikan diri ini, binasakan diri ini. Kalau diri ini sudah lebur, sudah mati, sudah binasa. Maka barulah kita berjumpa akan dirinya. Berjumpa yang bagaimana? Berjumpa di dalam paham. Berjumpa di dalam rasa. Aturang minang menyembihkan Bapak Ibu, rasu dibawa naik, pereso dibawa turun. Rasu yanglah bisa dirasukan. Bagaimana cara menghancurkan diri? Bagaimana cara mematikan diri di waktu hidup sebelum habisnya usia umur? Supaya kita betul-betul bisa mengenal, menyaksikan wujud yang seakmal diri itu. Kita lihat. Ya, insan ini. Diri insan itu, itu ada tubuh. Ada hati, ada ruh, ada sir. Nah, kita lihat. Cara untuk menghancurkan diri kita ini. Sebab kalau sudah hancur diri kita, kita akan berjumpa dengan Tuhan itu. Yang pertama, ini yang disebut namanya dengan jalan Tarki. Nah, ini Tarki namanya. Kita bilang Tarki. Nah, Tarki itu ya, memandangnya dari bawah ke atas. Pertama, cara menghancurkan diri kita. Hancurkan tubuh kepada hati. Hancurkan tubuh kepada hati. Maka, kelihatanlah nyata hati itu yang berbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, hancurkan hati kepada ruh. Maka, nyatalah ruh itu yang berbuat. Yang ketiga, hancurkan ruh kepada sir. Maka, nyatalah sir itu yang berbuat. Yang terakhir, hancurkan sir itu kepada zat. Maka, nyatalah zat itu yang berbuat. Semata-mata. Jadi, tidak ada lagi diri kita itu yang mengaku merasa dirinya berbuat. Tubuh tidak ada lagi ada pengakuan dirinya berbuat. Hati tidak ada lagi dirinya yang merasa berbuat. Ruh juga tidak ada lagi pengakuan dirinya merasa berbuat. Sir juga tidak ada lagi pengakuan pada dirinya merasa berbuat. Yang berbuat senyata-nyatanya tidak lain adalah zat. Maka zat inilah yang wujud kiyamuhu binapsihi. Dia yang wujud berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendirinya. Nah, dialah wujud yang tunggal. Wujud yang tunggal itu yang tidak berbilang. Tidak ada pembandingnya itu. Karena tidak ada pembandingnya. Disebabkan dia tunggal, maka disebut namanya dengan ahad. Ahad. Sebut ahad. Beda dengan wahid. Ahad dengan wahid. Apa bedanya ahad dengan wahid? Kalau ahad, tunggal tidak berbilang. Cuma dirinya seorang yang ada. Maksudnya, tak ada duanya. Tak ada pembandingnya. Nah, itu tuh. Kalau dirinya cuma yang ada. Dan tidak ada pembandingnya, maka jangan bandingkan dirinya dengan sesuatu. Karena sesuatu itu, itu tiada lain adalah wujudnya jua. Jangan bandingkan dirinya dengan sesuatu. Karena sesuatu itu pun juga tidak ada. Yang ada hanya dirinya semata-mata. Itu yang ahad itu. Tapi kalau wahid, satu ada duanya. Dalam surat ikhlas itu, bunyinya ahad atau wahid, Bapak Ibu? Apa bunyinya surat ikhlas itu? Kul huwollahu. Adakah di situ kul huwollahu wahid? Tidak. Ahad yang dipakai. Ahad itu menunjukkan, satu tidak ada duanya. Satu tidak ada pembandingnya. Inilah makna leysa itu, Bapak Ibu. Makna leysa itu, tidak bisa kita membandingkan Allah dengan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu tidak ada. Barang yang tak ada, mana bisa disandingkan dengan yang ada. Tidak bisa kita serupakan Allah itu dengan sesuatu, karena sesuatu itu tidak ada. Kalau disebutkan juga sesuatu, sesuatu itu juga kenyataan dirinya yang maha ada tadi, yang maha ahad itu. Itu namanya ahad itu. Tidak ada duanya, tidak ada pembandingnya. Hanya dia yang berdiri semata-mata. Kalau dia yang berdiri semata-mata, dia cuma yang wujud. Dia cuma yang tunggang. Itu maknanya, dialah yang nyata pada segala sesuatu. Dia lah yang wujud secara terang, jelas pada segala sesuatu. Kalau lah dia yang wujud secara nyata, terang dan jelas pada segala sesuatu, itu maknanya segala sesuatu, itu kenyataan daripada dirinya sendiri. Itu hakikatnya. Lihat, makrifat dengan hakikat ya. Lihat. Makrifat dan hakikat. Sekarang, makrifatnya dulu. Makrifatnya tadi bagaimana Pak Joe? Kalau makrifatnya tadi itu, dia ada pembandingnya atau tidak? Tidak. Adakah sesuatu selain daripada dirinya? Tidak. Kalau tidak ada sesuatu selain dirinya, lalu siapa yang ada? Nah, dia sendiri. Lihat. Kalau dirinya cuma yang ada dengan sendirinya, secara pandangan makrifat, maka, dialah, dirinya lah, ya, yang wujud ini. Dialah yang wujud pada segala, segala yang ada ini. Allah itulah, ya, yang wujud pada segala yang ada. Allah itulah yang wujud pada segala yang nyata. Allah itulah yang wujud pada segala yang ada. Kalaulah Allah itu yang wujud pada segala yang ada Segala yang nyata, segala yang zuhir Maka pandangan hakikatnya Segala yang ada, segala yang zuhir, segala yang wujud Itulah kenyataan daripada dirinya sendiri Jadi kalau ma'rifat, Allahnya didahulukan Kalau hakikat, wujudnya didahulukan Jadi ma'rifat itu, Allah yang wujud pada segala sesuatu Itu ma'rifat Kalau hakikatnya, segala sesuatu itu, itulah wujud Wujud dirinya Allah Patrika lagi Tidak ada segala yang wujud, segala yang nyata Segala yang terang, segala yang jelas Melainkan hanya dirinya semata-mata Disitulah maknanya Allah itu berselindung di dalam terang Walaupun dirinya dikatakan batin Batinnya itu telah zuhir Batinnya itu telah nyata pada segala sesuatu Maka segala sesuatu itu, itulah kenyataan dirinya yang sebenar-benarnya Segala yang wujud ini, itulah wujud dirinya yang sebenar-benarnya Tidak ada wujud yang lain di luar dirinya Kalau ada wujud yang lain di luar dirinya Berarti masih ada pembanding dirinya Padahal dia dikatakan tadi apa? Ahad Kalau ada pembanding dirinya belum disebut Ahad Ahad itu tidak ada pembandingnya Nah itu Memandangnya secara Tarki namanya Hancurkan tubuh pada hati Hancurkan hati pada ruh Hancurkan ruh pada syir Hancurkan syir pada zat Maka nyatalah zat yang berdiri dengan sendirinya Tarki Sekarang lakukan lagi namanya Tanazul Hanya dua itu ilmunya Tanazul Memandang dari atas ke bawah Dari zat ini Dari zat ke bawah Ini yang disebut namanya Tanazul Cara memandangnya Yang disebut namanya Tanazul Nyatanya Kudorat dan irodat zat Pada syir Maka kelihatalah syir itu yang berbuat Nyatanya kudorat dan irodat Zat pada syir Maka nampaklah syir yang berbuat Nyatanya syir pada ruh Maka tampaklah ruh itu yang berbuat Nyatalah ruh itu pada hati Maka nyatalah hati itu yang berbuat Nyatanya hati itu pada tubuh Maka nyatalah tubuh itu yang berbuat Itu yang disebut namanya Tanazul Sekarang patrikan dia Ya kan Kalau sudah nyata Zat kepada syir Syir sudah nyata kepada ruh Ruh sudah nyata kepada hati Hati juga sudah nyata kepada tubuh Dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan Dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan Maka mempatrikannya Segala perbuatan Yang nyata pada tubuh Alam semesta Dan tubuh insan Itu sebenarnya adalah nyatanya perbuatan Zat Ini dia Wallahu Kholakokum Wa ma tak malun Itu dia Wallahu Kholakokum Wa ma tak malun Apa artinya itu? Dan Allah Yang menciptakan dirimu Dan apa-apa yang kamu perbuat Allah yang menciptakan dirimu Dan apa-apa yang diperbuat Itu artinya Tidak ada perbuatan tubuh Tidak ada perbuatan hati Tidak ada perbuatan ruh dan sir Melainkan nyatanya perbuatan aku Pada perbuatan tubuh Pada perbuatan tubuh hati ruh dan sir Terpandang Terpandang si nyatanya Dan si terang-terangnya Bapak Ibu Jadi tidak ada lagi diri Bapak Ibu di sana lagi Yang ada hanya dirinya semata-mata Itulah namanya Yang nampak itu adalah perbuatannya Perbuatannya Fiilnya Ya nampak fiilnya itu Memandang fiilnya itu dimana? Memandang fiilnya ini pada tubuh Ini fiil Fiil siapa itu? Fiilnya Allah Untuk memandang asmanya kemana? Ini yang memandang asmanya ke hati Untuk memandang sifatnya? Kepada ruh Untuk memandang zatnya? Nah itulah kepada sir Maka Nampaklah wujud kesempurnaan Nah lihat Nampaklah wujud kesempurnaan zat Sifat asma dan af'al itu Pada insan Insan ini Tempat sempurnanya Memandang nyatanya zat Sifat asma dan af'al Itu dia Itu yang dimaksud dengan wujud Itu yang dikatakan wujud itu Jadi wujud itu Nyatanya zat, sifat, asma, af'al Pada insan Nah itu yang disebut wujud Itulah maknanya Al-insanusiri Karena insan itu wujud Wujud zat sifat asma, af'al Maka disitulah dikatakan oleh Tuhan Insan itu bukan dirimu Itu yang kata Tuhan Insan itu bukan dirimu Insan itu rahasiaku Allah yang bilang Insan itu bukan diri kita Insan itu rahasia diriku Dan rahasia diriku itu Itu adalah sifatku Sifatku itu tiada lain Adalah diriku sendiri Maka Allah itu Yang dikatakan Insan kamil Mukamil Insan kamil Muka Apa artinya itu Insan kamil Sempurna Mukamil Lagi sempurna Tuhan Jadi yang dikatakan Insan kamil Mukamil itu Itu adalah Aku Kata Allah Diri Allah sendiri Yang insan kamil Mukamil Karena dirinya disebut Insan kamil Mukamil Maka disitulah Ustadz katakan tadi Insan yang sudah mengenal dirinya Kamil mukamil Itulah orang yang telah mengenal Seakmal diri Pada dirinya sendiri Karena dirinya sendiri Inilah Wujud daripada Insan Seakmal Itu Itu yang dirinya Inilah yang dikatakan Namanya diri yang telah berkulima Jadi diri yang berkulima itu Diri yang sudah mengenal Dan menyaksikan Allah Pada diri sendiri Karena diri sendiri inilah Dirinya Zat Sifat Asma Dan Af Af'al Itu yang wujud itu Itulah buku lima Bukan buku lima La ilaha Ilallah Itu melapaskan Kulima namanya itu Ya Kan pernah bapak ibu Melihat film Ditembak Akannya mati La ilaha Itu bukan buku lima Itu membaca Kulima Diri yang berkulima Itu Sudah mengenal Sudah menyaksikan Sudah bertatap Wajah Bahwa diri inilah Yang dirinya itu Diri zat Sifat Asma Dan Af'al Tak ada diri bapak ibu Yang ada hanya dirinya Itu yang berkulima Sehingga sadar kita Sesadar-sadarnya Faham Kita sesadar-sadarnya Fahamnya Hanya dia Cuma yang wujud Selain dirinya Tidak ada Dia cuma yang wujud Kalau dia cuma yang wujud Maka wujudnya itu Pada sekalian alam Namun nyata Sempurnanya sekalian alam itu Pada diri sendiri Maka disitulah Allah memandang Dan menilik Kesempurnaan dirinya itu Bukan pada alam Namun pada insan Ini dalilnya Al insanu siri Wasiri sifati Wasifatila ghairi Insan itulah Kesempurnaan Memandang dirinya Kenapa insan itu Kesempurnaan Untuk memandang Melihat dirinya Karena insan Itulah Kesempurnaan Daripada alam Kesempurnaan Alam itu Memandangnya Kepada insan Maka apa yang ada Pada alam semesta Ada pada insan Jadi Pada alam semesta ini Ada namanya Malaikat Ada namanya Apalagi Bapak Ibu Jin Apa lagi Jin Jin Iblis Ada namanya setan Apa lagi namanya Tumbuh-tumbuhan Apa lagi namanya Hewan Kesempurnaan Memandang hewan Tumbuh-tumbuhan Setan Seperti ini Setan Setan Iblis Jin Malaikat Itu pada insan Ini lah Kesempurnaan itu Sini memandangnya Maka jangan Maka jangan Bapak Ibu Kesempurnaan Kesempurnaan untuk Memandang bentuk dan rupanya Kesempurnaan untuk Memandang sifat dan kelakuannya Itulah pada insan ini N64 Oh dear Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!